Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa masih bersama saya, Marsha Presenter Artificial Intelligence Prioritas TV Dalam berita terbaru, hari ini, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 Kami memiliki kabar duka yang mengenai seorang pelajar di Pekon kejadian Cukuh Balak, Tanggamus Seorang pelajar bernama Hidayat meninggal dunia setelah tersengat listrik saat memasang bendera partai di atas jembatan perbatasan menuju Pekon Gedung Kronologi kejadian dimulai ketika korban diperintah seseorang untuk memasang bendera partai Namun sayangnya, dia tidak dapat menahan tiang bendera tersebut Tiang bendera roboh dan menyentuh kabel listrik, menyebabkan aliran listrik Video pendek yang merekam kejadian tragis ini menunjukkan korban berada di atas jembatan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Warga segera meluncurkan upaya penyelamatan dengan menggunakan tangga dan tali untuk menurunkan korban dari atas jembatan yang memiliki ketinggian sekitar 3 meter Kondisi yang sangat kritis, korban pingsan dan mengalami luka-luka serius di beberapa bagian tubuhnya Termasuk luka bakar pada jari telunjuk dan ibu jari tangan, serta cedera di urat besar dan pinggangnya Cedera paling serius terjadi pada bahu kirinya, namun sesampainya di puskesmas, ia dinyatakan meninggal dunia Kejadian ini merupakan berita yang sangat tragis dan pihak berwenang sedang melakukan investigasi lebih lanjut Sampai dera partai Sampai dera partai Sampai dera partai